Guys, guys, bisa nggak sih kita punya brand fanatics kayak BTS? Punya brand fanatics itu holy grail buat brand. Dan BTS itu terkenal punya ARMY yang gila banget deh. Segala apa yang BTS keluarin dibeli sama ARMY. Masih inget kan BTS meal di tahun 2021? Kalau kamu punya temen yang adalah ARMY, atau kamu sendiri adalah ARMY, pasti udah langsung ngerti dia maksud gue apa. Gue nggak usah cerita lagi, lo udah tau, lo gila bro. Oke, jadi kita kan punya brand nih, atau mau jualan. Gimana sih caranya kita bisa ngebangun following atau loyalist itu kayak BTS? Dulu, hubungan antara konsumen sama brand itu sifatnya transaksional dan direct. Kamu beli apa barang yang kamu perlu di toko, terus ya mungkin nama sama alamat kamu itu bakal dimasukin ke dalam ya link list, terus kamu bakal dikirimin deh katalog atau kupon diskon setiap berapa bulan sekali. Komunikasi ada sih, tapi ya jarang. Nah kalau sekarang nih, PR-nya brand itu jadi makin banyak, karena tuntutan dari konsumen itu juga makin banyak. Konsumen zaman sekarang tuh nggak mau cuma pasif aja, mereka tuh pengen engagement, mereka tuh pengen didengar, mereka tuh pengen barang dikustomisasi, supaya sesuai dengan kemauannya mereka tuh seperti apa. Mereka pengen beli barang dari brand yang punya value yang sama sama mereka. Jadi brand sekarang itu, itu perlu bangun komunitas, supaya pesannya brand itu nyampe ke konsumennya. Sebetulnya nggak cuma dari brand-brand Korea aja sih kita bisa belajar soal community building. Ada beberapa sih brand-brand yang lain yang kita bisa jadiin contoh. Misalnya, Harley Davidson, Apple, Disney. Community building ini penting loh, karena resetnya udah jelas ya, we buy on emotion and then we justify our decisions with logic. Jadi keputusan pembelian itu sebetulnya emosional. Nah baru deh setelah kita beli, kita bikin alasan di kepala kita. Gue beli karena memang lagi diskon kok, nanti juga perlu. Atau ya emang kebetulan kok temen gue ulang tahun, nanti gue kasih barangnya ke dia. Jadi kita udah tahu sebetulnya community building itu penting. Tapi masalahnya yang namanya community building itu bukan sesuatu yang kita bisa replikasi atau bikin satu malam kelar. Sebelum kita ngebahas langkah-langkah praktis apa sih yang bisa kita lakukan untuk community building ini, mungkin kita ngobrol dulu ya. Sebetulnya, mindset apa sih yang harus kita punya kalau kita tuh mau punya suatu community building yang efektif? Mindset pertama yang harus kita punya itu adalah community building itu bukan suatu strategi pemasaran, tapi adalah suatu strategi bisnis. Gimana sih ceritanya community building itu harus jadi strategi bisnis dan bukan cuma strategi pemasaran? Jadi community building itu bukan gimmick ya. Misalnya nih, kita mau launching produk baru kita, terus udah gitu kita pake influencer supaya endorse produk kita di Instagram story dia. Tapi ya itu hit and run aja. Ya bisa sih, seperti itu mungkin juga efektif. Tapi kalau mau dapetin suatu hasil yang maksimal dan long term, community building itu harus menjadi suatu strategi bisnis dan bukan suatu strategi pemasaran. Sesuatu hal yang kita harus lakukan terus menerus dan mencakup seluruh proses produksi dan jualan si brand tersebut. Selain daripada arminya BTS, contoh paling klasik yang biasa disebut kalau kita lagi ngomongin community building itu adalah Harley Davidson. Kalau kalian denger kata Harley Davidson, coba apa yang kalian pikirin? Kalau aku sih, kalau aku denger Harley Davidson, aku tuh mikirnya, oh ini ada satu grup bapak-bapak yang muscular, kemudian tangguh, dan biasanya berkumis. Nah, Harley Davidson itu nggak dari awalnya sudah begitu. Mereka tuh memang intentionally, tahun 80-an itu memang sengaja ngerubah branding mereka gitu. Awalnya tuh mereka mulai dengan aktif bikin acara-acara supaya bisa lebih engage dengan komunitas mereka. Terus kalau di Harley Davidson, karyawan mereka jadi bikers, bikers mereka jadi karyawan. Jadi strategi dekat sama komunitas itu masuk ke dalam filosofi hidup Harley Davidson dan dibikin jadi lebih jelas waktu mereka tuh nge-rekrut karyawan baru. Mereka itu juga ngedukung berdirinya Harley Davidson Owners Group supaya yang namanya owners itu bisa ketemu owners lain, terus mereka ya saling cerita gitu tentang motornya. Jadi kalau buat Harley Davidson, yang namanya community building itu nggak sekedar masuk ke dalam biaya pemasaran, tapi justru sudah dianggap sebagai biaya investasi. Mindset yang kedua yang harus kita punya kalau kita mau bikin suatu community building yang efektif itu adalah community building itu harusnya nggak dikontrol sama brand. Jadi brand tuh harus ingat bahwa yang namanya community itu bukan asetnya brand. Jadi kalau brand itu berusaha mengendalikan community, sebetulnya itu ilusi. Ingat nggak sih kasus viral yang minuman manis itu yang keluhan berbuah somasi? Ya kira-kira gitu deh. Jadi takut nggak sih malah sama brandnya? Mungkin ya daripada kita coba mengendalikan, yang bisa dilakukan itu sebetulnya mungkin justru kasih struktur dan fleksibilitas. Jadi kita moderasi gitu. Jadi gimana sih kira-kira kita bisa begitu? Brand itu bisa bikin yang namanya community script. Jadi community script ini yang nanti akan jadi panduan untuk brand itu berinteraksi dengan pelanggannya. Misalnya ya, tentukan dulu tribe-nya. Isinya komunitas ini siapa? Kegiatannya apa? Achievement-nya sebagai komunitas itu mau gimana? Nah, misalnya ya kalau sepatu fans kan, dia sering bikin acara skateboarding supaya konsumen mereka itu bisa showcasing gitu. Kerennya mereka kalau skateboarding pakai sepatu fans itu gimana sih? Terus apa sih pengalaman rutin yang bisa dikasih sama brand untuk anggota komunitasnya? Sebenarnya langkah-langkah awal apa yang harus kita siapkan kalau kita mau ngebangun community buat brand kita? Selain cara-cara yang mau Kregely bahasin ini, kalau misalkan kamu ada masukan berdasarkan pengalaman kamu, coba deh kamu kasih tahu pengalaman atau masukan kamu di kolom komentar di bawah ini. Satu, kamu harus punya brand story yang bisa dibicarakan sama orang-orang dan yang kredibel. Drunk elephant misalnya. Inti dari brand story mereka itu adalah tentang ibu mompreneur Mbak Tiffany Masterson yang punya misi untuk menciptakan produk kecantikan yang bebas dari bahan yang berbahaya. Kalau BTS itu kan, ya banget ya, mereka itu punya brand story yang relatable banget sama orang-orang. Jadi dulu kan mereka itu underdog, tapi terus mereka jago bikin narasi yang diambil dari pengalaman dan kesulitan-kesulitan pribadi mereka. Nah, mereka itu temanya self-love, mental health, empowerment. Ini benar-benar tema-tema yang gampang banget dicerna sama anak muda, genzi maupun millennials. Nah, setelah brand kamu itu ngerti values-nya atau identity-nya seperti apa, kamu jangan melemahkan pesan kamu dengan memperjuangkan sebab-sebab yang lain di luar ruang lingkup values dan identitas kamu. Kita tuh nggak perlu jadi semuanya untuk semua orang, guys. Misalnya ya, kalau kamu jualan coklat organik dan identitas brand kita itu adalah kita tuh sourcing-nya dari sumber yang terpercaya. Packaging kita nggak pakai plastik, kita belinya langsung dari petani di Bali. Nah, kita jangan lagi ngebahas di dalam narasi kita bagaimana kita concern dengan menyelamatkan hewan-hewan langkah. Pastinya perlu ya, ada yang jadi champion hewan-hewan langkah itu. Tapi ya, nanti orang jadi bingung nggak sih dan nggak kepanggil gitu? Karena mungkin loh, walaupun sama-sama suatu hal yang bagus, tapi mungkin orang yang peduli dengan bahan berkualitas itu beda dengan orang yang peduli dengan hewan langkah. Terus, kita juga kalau di brand story atau punya brand story itu, kita harus ngerangkul atau kita harus embracing conflicts. Ya loh, walaupun setuju dengan tema yang sama, yaitu coklat berkualitas tadi, ada loh, orang dalam komunitas itu yang akan mempertanyakan kandungan gula dalam coklat kita misalnya, atau packaging kita misalnya mengandung tinta apa, ada. Nah, daripada kita marah-marah, mending justru kita jawab concern-nya orang itu supaya kita itu bisa lebih buktiin. Brand kita itu kredibel loh guys. Yang kedua, kamu tuh harus punya hero product yang bisa kamu fokusin. Itu sekarang, barang tuh kan ada banyak banget ya. Gimana sih caranya community building ini bisa paling efektif ngebantu brand supaya konsumen itu ingat sama produk si brand itu? Caranya adalah, brand itu harus punya hero product yang bisa jadi pembeda antara produk mereka dengan produk lainnya. Jadi, jangan langsung semuanya tuh dipush di kanal community building brand tersebut guys. Coba aja, cari dulu satu atau dua produk yang selama ini tuh udah nge-generate 30% dari income si brand atau mungkin lebih. Nah, produk-produk inilah yang nanti dipakai untuk membuat buzz diantara konsumen. Kalau nggak ada hero product, bingung loh, harus rusuri katalog produk kamu satu-satu untuk pelajari produk kamu tuh sebenarnya apa ya gitu. Kalau buat BTS sendiri, hero product mereka itu sebetulnya tuh adalah lagu-lagu mereka yang nge-hits banget. Kayak misalkan Dynamite, Butter, apa lagi ya? Oke, banyak kan guys? Nomor 3, kamu tuh harus responsif. Gimana sih caranya kita bisa responsif? Caranya tuh adalah kita bikin hub untuk kita distribusi konten, kemudian kamu harus konsisten hadir dan ngedorong percakapan di hub tersebut dengan aliran konten yang konsisten terus-menerus bisa diikuti oleh konsumen dan influencer. Nah, jangan lupa kalau misalkan kamu ada channel itu, kamu identify, kamu kenali, terus udah gitu kamu terima kasih kepada influencer yang paling ngedukung brand kamu. Supaya kamu bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dan memperbesar komunitas, kamu juga harus pastikan semua kanal kamu itu mengarahkan audience itu ke forum-forum komunitas, baik itu forum fisik maupun media sosial. Meskipun sebaiknya kamu itu perlu untuk ngebiarin komunitas kamu berproses ngebantu dirinya sendiri. BTS tuh iya banget loh. Mereka itu fanbase itu kerja banget ngebikin mereka sukses. Itu mungkin kamu perlu juga sih untuk punya tim community building untuk menantau kanal atau space ini. Terus mungkin jawab-jawabin pertanyaan, ngebantu konsumen atau audiensnya ngerasa didengar. Bayangin dong, brand sebesar BTS itu kadang-kadang suka balesin surat-surat dari penggemarnya. Atau mereka kadang-kadang suka bikin musik-musik untuk ngasih tahu bahwa mereka tuh cinta, sayang, dan berterima kasih banget sampai sama pendengarnya. Nah, ini kan nggak mungkin dong dikerjain sama mereka sendiri. Pasti kan mereka tuh ada timnya yang ngebantuin. Mungkin kita bisa pakai tim ini juga di dalam brand kita. Kira-kira gitu deh. Jadi kalau sekarang itu brand itu diminta untuk bertindak kayak manusia ya. Jadi menurut kamu gimana? Nah, kira-kira brand kamu tuh udah siap belum sih untuk punya strategi community building yang canggih? Kalau menurut Cravely ya, bisa banget loh kita pakai strategi community building ini kalau kita mau ngembangin brand atau jualan kita. Oke, jadi itu dia guys tentang Korean Wave dan gimana cara kita bisa pakai strategi community building mereka untuk ngebangun brand kita atau untuk ngebantu kita jualan. Gimana menurut kalian? Kalian punya masukan nggak? Kalau punya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Please share pengalaman dan pendapat kalian ya. Thank you banget kalian udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, pastiin kalian subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.